Jadi kita memang fokusnya ke fase pembuahan ya teman-teman Dan kemudian ke hama ya Jadi hama nya yang kita tanggulangi itu adalah kutu kebul Dan kemudian hama yang kedua adalah ulat Kita fokus ke dua hama itu saja ketika terong kita sudah seperti ini ya teman-teman Karena memang kalau kita tidak fokus ke terhadap dua hal tersebut Maka dipastikan untuk terong ini maka dia untuk perkembangan secara generatifnya tidak produktif ya teman-teman Dan kemudian apa-apa saja bahannya Dan kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan apakah bank bisa Kemudian ganda silbe dan kemudian KNO3 putih dimix atau dicampur Sebagai mana yang kita ketahui ya teman-teman Untuk sama-sama rangsang atau pelebat buah Baik menggunakan KNO3 putih atau menggunakan ganasilbe ya teman-teman Apakah boleh dimix atau boleh dicampur Simak terus videonya sampai selesai Dan seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung Atau baru menemukan channel ini Seperti biasa sebelum kita masuk ke materi pokok bahasan yang akan saya sampaikan Dalam proses perawatan tanaman terong ketika pas pembuahan seperti ini Silahkan like, komen, share, dan subscribe Dan jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar Karena subscribe itu gratis ya teman-teman Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya Agar teman-teman ketika saya update video terbaru Teman-teman tidak ketinggalan tentang bagaimana tata cara kita Untuk melakukan proses perawatan terhadap terong Di fase generatif atau fase pembuahan ya teman-teman Dan pada kesempatan kali ini ya teman-teman Saya kedatangan sebuah produk baru ya teman-teman Produk import dari Cina ya untuk menanggulangi hama ulat dan kutu kebul ya teman-teman Ini dia ya teman-teman Kita coba untuk produk import dari Cina ini ya Sebagaimana kualitasnya atau bagaimana kualitasnya Sejauh mana kemampuannya untuk menanggulangi kutu kebul dan ulat pada tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman Dan kemudian sesuai dengan yang telah saya jelaskan di awal ya teman-teman Bagaimana kalau kita mengaplikasikan daripada ganasilbe ya ganasilbe Sebagai yang petani ketahui bahwa ganasilbe ini adalah sebagai bahan atau obat untuk perangsang bunga dan buah Agar nantinya buah terong atau buah apapun menjadi lebat ya teman-teman Dan kemudian boleh enggak sih bang dicampur dengan KMO 3 putih pase generatif ya teman-teman Sebagai mana yang kita ketahui ya teman-teman Jika salah satu daripada inseksisida ataupun obat-obatan yang kita mix atau kita campur Ada bahan yang kemudian salah satu diantaranya akan berkurang keefektifitasannya ya teman-teman Artinya sama seperti manusia ketika kita mengalami sakit kemudian minum obat Maka kalau kita diberikan obat tiga macam oleh dokter Maka jangan kemudian obat itu dimakan langsung secara tiga macam tersebut ya teman-teman Tapi berikan jeda waktu Artinya kalau kita memakan obat satu Maka yang satunya lagi kasih jeda 15 menit atau setengah jam Dan kemudian yang satunya lagi barulah kita makan 15 menit atau setengah jam kemudian Itulah yang akan kemudian mengakibatkan keefektifan daripada obat tersebut ya teman-teman Artinya obat tersebut akan bekerja secara maksimal Dan nantinya penyakit yang kita memiliki cenderung akan berangsur pulih Sama seperti kita memberikan obat ya Memberikan dosis kepada tanaman terong yang kita miliki Jadi ada insektisida yang bisa dicampur Dan ada insektisida yang dapat tidak dicampur ya teman-teman Dan kemudian kalau pelebat buah dan pelebat buah dicampur Itu tidak masalah ya teman-teman Asal jangan kemudian pelebat buah kita campur dengan bahan yang lain Itu akibatnya nanti Maka pelebat buah tersebut akan bekerja tidak efektif ya teman-teman Seperti biasa untuk pelebat buah berikutnya Saya menggunakan supertrobos ya Supertrobos ini yang lama Kemasannya seperti ini Kalau yang baru kemasannya seperti ini ya teman-teman Sama-sama supertrobos Dan dapat melebatkan buah terong yang kita miliki Baik menggunakan yang lama atau yang baru itu sama saja ya teman-teman Dan kemudian ketiga bahan ini Supertrobos Kemudian ganasil B Karena fokusnya kita ke pembuahan Dan KNO 3 putih pil itu saya sarankan boleh dicampur Karena sama-sama untuk pelebat buah ya teman-teman Oleh karenanya Bagi teman-teman yang ingin bertanya Bagaimana tata cara kita untuk melakukan proses Pelebatan pada buah untuk bahan yang lain Silahkan di kolom komentar Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya dalam proses budidaya tanaman terong selama 7 tahun ya teman-teman Karena pengalaman lah yang kemudian membuktikan keberhasilan daripada budidaya tanaman apapun ya teman-teman dan saya yakin setiap petani memiliki pengalaman dan kemampuannya masing-masing Karena dalam proses bertani itu pengalaman lah yang akan membuktikan daripada tingkat keberhasilannya ya teman-teman Dan kemudian ya teman-teman Karena saya itu melakukan proses budidaya tanaman terong sudah 7 tahun Sehingga tanaman terong yang saya miliki seperti ini ya teman-teman Ini di petikan ke-12 kemarin saya mendapatkan 5 quintal ya teman-teman Jadi total keseluruhan daripada tanaman terong yang saya miliki 12 kali petik itu sekitar mendapatkan 3 ton ya teman-teman Dengan posisi harga adalah 4.000 sampai 5.000 rupiah Dengan modal yang saya keluarkan adalah 9 juta rupiah Jadi posisi sekarang ya sudah mendapat 3 ton 3 kali 4 12 juta 12 kali petik ya teman-teman Dan saya perkirakan usia tanaman terong yang saya miliki ini adalah sampai 2 tahun ya teman-teman Karena memang untuk jenis tanaman terong ini ini belum ada di pasaran untuk benihnya ya teman-teman Karena masih dalam proses pengembangan Sebagaimana yang teman-teman simak ini tingginya saja sudah hampir 2 meter ya Dan untuk per pohon saya bisa menghasilkan 50 kg dari awal panen sampai finish nanti ya teman-teman Oke baiklah saya akan melakukan penyepraian terlebih dahulu Tentang dosis yang tadi saya jelaskan untuk penggunaan Ganda Silbe Kemudian Super Trobos Dan kita menggunakan KNO 3 Putih Pase generatif semua ya teman-teman 16 liter air ya teman-teman Kalau pada video sebelumnya 10 liter air Tapi kalau sekarang saya menggunakan 16 liter air ya teman-teman Untuk Kapasitas tanki nya ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton